Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video penjelasan kali ini, kita akan membahas tentang Planning Goals and Learning Outcomes. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Planning Goals and Learning Outcomes, di sini kita bahas dulu secara umum tentang goals dan bagaimana pengaruhnya si goals ini dalam pengimplementasian kurikulum. Yang pertama, people are usually motivated to pursue certain goals. Jadi kata si Richards ini, dia mengatakan bahwa orang secara umum, kalau dia memiliki goals in his or her life, itu akan berbeda dengan yang teranggambing, without any goals. Katanya orang-orang yang ada goals itu akan lebih termotivasi. Jadi bagaimana caranya biar dia bisa mencapai goals tersebut. Tidak di dunia umum saja ya, di dalam dunia belajar-mengajar, goals itu juga sangat penting untuk meningkatkan keefektifan Teaching and Learning. Di sini juga dikatakan bahwa a program, let's say that it's actually the curriculum developed, curriculum itu katanya akan efektif apabila goals-goals itu dideskripsikan secara detail. Sehingga efeknya ke sini, Teaching and Learning process yang efektif, kemudian bisa mencapai goals. Oke, berikutnya ini ada Statting Curriculum Outcomes. Outcomes itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama ada AIMS, yang kedua adalah Objectives. Nanti akan kita bahas Objectives setelah AIMS ini. Apa itu AIMS? AIMS itu adalah Statement of the General Change which a program seeks to bring a bell in learners. Ya jadi ada berupa statement yang mana mengharapkan perubahan secara general yang dilakukan oleh siswa ya. Jadi misalkan untuk anak PBI semester 1 ya, siswa itu diharapkan bisa meningkatkan vocabulary-nya ya. Nah ini meningkatkan vocabulary-nya belum terukur, yang penting meningkat dulu ya. Itu disebut AIMS ya, masih general. Vocabulary-nya meningkat, namun belum jelas ya apa saja goals-nya atau tindak tandu mereka yang menunjukkan bahwa mereka sudah meningkat vocabulary-nya itu AIMS. Kemudian, it is the ideology of the curriculum and show how the curriculum will seek to realize it. Jadi katanya curriculum ini merupakan apa ya, jadi disini ada AIMS, misalnya baik dari institusi atau program studi. Kemudian ada curriculum yang menjembatani sehingga siswa itu bisa mencapai AIMS-nya ya. So, it's in the matter of curriculum. Kemudian, apa sih tujuan staging di AIMS? Yang pertama itu katanya semua pihak itu akan mendapatkan clear definition atau clear description ya, apa saja yang siswanya harus capai. Selain itu bisa menjadi guideline alias apa ya, pedoman, guru, siswa, kemudian material writers. Material writers is like publisher, book publisher, bisa juga educator, tutor yang sedang mengembangkan materi ajar. Kemudian, a focus for instruction. Benar ya, jadi AIMS-AIMS itu adalah fokus dari proses belajar-mengajar. Kemudian, describe important and realizable changes in learning. Ini yang sudah dibahas tadi ya, bahwa ada general changes. Ini realizable changes, ini maksudnya ada perubahan yang bisa dipantau, dilihat langsung. Jadi, misalnya mahasiswa A, kemampuan awalnya misalnya 70, kemudian dikasih treatment, kurikulum untuk mencapai AIMS-nya, sehingga kelihatan nilainya at the end of the semester nilainya 100. Nah, ini maksudnya realizable changes, bisa dipantau dan dilihat. Ini ada contoh AIMS-NITMENT, namun diawali dengan needs analysis dulu. Dan needs analysis ini dilakukan ke siswa-siswa yang bukan backgroundnya, bukan orang yang, atau siswa yang berbahasa Inggris ya, seperti kita sekarang, di mana bahasa Inggris itu digunakan sebagai English as a foreign language. Nah, di sini ditemukan beberapa difficulties yang dialami oleh siswa universitas yang sedang belajar bahasa Inggris ya. Contohnya, susah memahami kuliah ketika belajar di kelas itu susah memahami. Apa yang disampaikan dosen, participating in seminar, terus sampai ke presenting ideas and information and written assignments ya. Nah, dari needs analysis ini, dibuatlah goal seperti ini khusus untuk business English course ya. Jadi, tetap English course, namun fokusnya ke business. Nah, merilih atau menghubungkan dengan apa yang ditemukan di needs analysis terhadap siswa yang belajar bahasa Inggris, termasuklah mereka yang ingin belajar bisnis ini ya, ditemukan, bukan ditemukan, contoh AIMS-STATEMENT yang bisa dibuat untuk si course ini. Yang pertama, to develop basic communication skills for use in business context ya. Jadi, tujuannya ini, communication skills. Namun, step yang bisa diukur itu nanti tidak bisa dilihat di AIMS ini, namun nanti bisa dilihat di objectives. To learn how to participate in casual conversation with other employees in a workplace. Jadi, AIMS-nya yang umum itu participate in casual conversation. Kemudian yang ketiga adalah to learn how to write effective business letter. Nah, di sini ada contoh AIMS-STATEMENT yang dirasa kurang dan butuh much more improvement. Nah, ini contohnya. Students will learn about business letter writing in English. Ini, it's way too broad. Terlalu luas. Students will study listening skills. Apalagi ini ya, sangat luas. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan business English tadi. Bagaimana, AIMS, untuk membuatnya menjadi lebih baik? Kita lihat di sini. Jadi, di sini, untuk membuatnya better, jadi tidak stop cuma sampai how to write effective business letter, tapi lanjut ke in the hotel and tourism industries. Ya, jadi agak lebih detail. Memang katanya harus general, tapi tidak juga se-general tadi ya. Tidak ada cerminan bahwa dia sedang belajar business English. Kemudian, students will learn how to listen effectively ya. Jadi, tidak stop sampai sini. Nah, ditambahlah conversational interactions and how to develop better listening strategies. Oke, setelah AIMS, sekarang kita ke objectives ya. Jadi, AIMS tadi, general changes, khusus untuk objectives, ini specific changes ya. Specific changes, jadi bukan sekedar bisa menulis business letter, bisa mendengarkan conversation in daily life, tapi lebih specific lagi ya. Baik, di sini ada characteristics of the objectives. Jadi, ciri khas dari objectives itu apa. Yang pertama, katanya, describe what the AIMS should achieve in terms of smaller units of learning. Ya, jadi dia akan dalam bentuk yang lebih detail lagi. Nanti akan ada contoh beberapa slide setelah ini. Kemudian, provide a basis for the organization of teaching activities. Ya, bisa jadi acuan ya, jadi dasar pengumpulan atau pengemasan ya, teaching activities yang ada di kelas. Kemudian, describe learning in terms of observable behavior and performance. Ya, jadi learning itu akan bukan lagi dalam bentuk yang luas, tapi sudah tindak tandu ya, di sini behavior, perilaku dan performance siswa yang bisa diukur. Jadi, bukan lagi hal yang masih abstrak, tapi sudah yang konkret ya, yang bisa dilihat dalam bentuk behavior dan performance siswa. Di sini ada the advantages of describing objectives. Ya, jadi describing objectives itu tentu ada keuntungannya ya. Yang pertama itu, they facilitate learning. Nah, untuk facilitate, sorry, planning. Once objectives have been agreed on, jadi kalau objectives itu sudah oke semua ya, sudah dirapatkan misalnya di sekolah. Jadi, banyak hal yang bisa dilakukan kalau sudah ada objectives. Yang pertama itu misalnya bisa preparing the materials. Ya, jadi guru-guru itu mulai bisa menyiapkan materi, kemudian preparing the textbook. Jadi, bisa memutuskan mau pakai buku apa untuk mencapai objektif itu. Kemudian yang kedua, they provide measurable outcomes and accountability. Ya, jadi di sini, after we make a set of objectives, the success or failure of the program to teach the objectives can be measured. Jadi, kalau sudah tahu materi apa yang diajar dan bagaimana mengetes siswa nanti, dan ketika proses belajar mengajar terlihat apakah siswanya meningkat atau tidak, itu bisa menjadi acuan apakah objektifnya sudah tercapai atau tidak ya. Makanya disebut di sini, they provide measurable outcomes, outcomes and accountability yang bisa diukur. Berupa apa? Ya, jadi dengan diberikan assessment, test gitu ya, kemudian siswa itu bisa dilihat perubahannya. They are prescriptive, ya. Prescriptive ini maksudnya, apa ya, jadi objectives itu describe how planning should proceed. Proceed and do away with subjective interpretation and personal opinions. Jadi, prescriptive ini apa ya, prescription, jadi bisa di list nanti. Planning, misalnya kan di stage, misalnya planning ya, kemudian teaching and learning process, misalnya. Kemudian ada assessment, assessment ini artinya penilaian akhir ya, memasukkan apakah outcome-nya dicapai atau tidak. Nah, they are prescriptive dengan ada objectives itu, kita bisa melakukan proses-proses ini ya, sebelum sebenarnya, sebenar-benarnya proses belajar mengajar terjadi. Jadi, bisa nge-list prescriptive planning untuk planning, buku apa, nah ketika teaching pakai metode apa, assessment-nya nanti akan beri soal seperti apa, apakah true false, ataukah BCD, ataukah performance assessment. Nah, ini ada the characteristics of the statement of the objectives. Kalau tadi karakteristik of the objectives, sekarang kita ada the characteristics of the statement of the objectives. Di sini ada ciri khasnya ya, objectives describe learning outcomes. Jadi, ciri khasnya ada will, kemudian apa yang harus mereka capai ya, will have, will learn, how to, ya. Kemudian, objectives should be consistent with the curriculum aim, be related, ya, of course. Kalau misalkan aims-nya mencantumkan biar siswa itu bisa listening secara efektif, of course, objektif-nya nggak jauh-jauh dari listening yang efektif, ya. Bukan menyuruh siswa untuk speaking. Kemudian, objectives should be precise. Precise sih maksudnya detail, ya, persis, ya. Misalkan, the students learn something for, nah ada for, ada embel-embelnya. Nggak sampai ke the students will learn English, titik, tapi harus ada for, blablabla. Kemudian, objectives should be visible. Jadi, objectives itu bisa harus, apa ya, dikerjakan, diperform oleh siswanya. Sehingga bisa diukur outcomes-nya tercapai atau tidak. Ini ada contoh examples of aims and objectives. Kasusnya di sini, a short English course of traveling and tourism, ya. Jadi, lebih spesifik. Nah, kita lihat aims-nya. Nah, aims-nya to prepare students to communicate in English at a basic level for purposes of travel and tourism, ya. Ini general, ya, tapi tidak terlalu general sekali. Misalnya, to prefer students to communicate in English, stop, ya. Karena ini sudah spesifik ke traveling and tourism. Nah, perhatikan untuk objectives-nya. Untuk bisa communicating in English at a basic level, of course, kalian membutuhkan vocabulary. Nah, salah satu objektifnya biar bisa komunikasi ini, yaitu dengan bagaimana caranya siswa itu harus memiliki kosa kata umum dengan jumlah 300. Nah, nanti di kelas, entah bagaimana caranya guru itu akan membuat planning di preparing the materials, preparing the textbook, preparing method of teaching. Sehingga 300 vocabulary ini bisa tercapai. Oke, di sini ada sedikit overview terkait objectives. Jadi, katanya di sini, objectives cannot be regarded as fixed, ya. Maksudnya di sini, objectives itu tidak saklek bagaimana caranya harus tercapai semua, ya. Kadang-kadang ketika proses belajar-mengajar itu berlangsung, ya. Kadang-kadang guru setelah melihat kemampuan siswanya, misalnya, ya. Kadang-kadang harus merevisi objektifnya, atau menghilangkan, atau bahkan, ya, berhubung kelebihan waktu. Jadi, beberapa objektif pun ditambahkan, ya. At the end or in the middle of the instruction process. Nah, di sini ada learning strategy theory. Means, untuk apa sih, ya, learning strategy theory? Kok kita tiba-tiba membahas tentang learning strategy theory? So, dalam pengimplementasian aims dan objectives, itu tidak selalu smooth, ya. Karena kadang-kadang banyak sekali kendala yang dihadapi baik siswa, ataupun guru, ataupun institusi, ataupun staff, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, di sini, Jack Richards menawarkan ada beberapa strategi agar pengimplementasian aims dan objectives itu berjalan dengan lancar. Yaitu dengan menciptakan effective learning. Bagaimana caranya effective learning? Di sini disarankan, dalam proses belajar-mengajar, atau proses menuju goals berupa aims dan objectives itu, guru diharapkan mengembangkan a skill which can be applied to different learning. Jadi, ada skill 1 yang ngefeknya ke skill lain, ya, atau ke pembelajaran lain. Contoh, ya. Jadi, misalkan siswa itu belajar tentang vocabulary. Vocabulary, kemudian pronunciation, kemudian grammar. Kalian perhatikan, baik grammar, vocabulary, pronunciation, ini banyak sekali efeknya ke skill-skill lain. Misalnya, ke speaking, ya, reading, listening, and writing. Ya, jadi, katanya, kata si Richards, ya, diharapkan mengajarkan satu skill, namun skill itu bisa dipakai untuk mengimprove skill yang lain. Ya, that's what Richards says. Kemudian yang kedua, select appropriate strategies for different tasks. Ya, ini maksudnya guru itu diharapkan untuk memvariasikan metode ajarnya, sehingga strategi yang tepat itu akan ditemukan untuk, misalkan, proses pembelajaran tertentu. Misal, oh, ternyata kalau mengajar speaking itu jangan metode ajar A, tapi pakai metode ajar B. Nah, makanya yang ketiga ini perlu sekali dilakukan juga, yaitu monitoring. Ya, jadi kalau misalkan di kelas A, ditemukan banyak siswa yang pendiam, kemudian dia misalnya pakai metode, misalkan debate. Ya, kadang-kadang debate ini momok sekali ya, untuk siswa yang pendiam, ya. Jadi, ketika dipakai kan metode debate, banyak siswa yang diam, dan setelah dilakukan monitoring, oh, ternyata strategi yang seperti ini tidak cocok untuk siswa yang introvert. Baiklah, untuk minggu depan saya akan menggunakan, misalkan, role-playing. Ya, itu maksudnya monitoring strategies. Jadi, outcomes itu akan tercapai, bukan khusus untuk siswa yang coketif saja, namun meng-cover semuanya. Baik, selain itu, disini ada learning strategies, namun disini terkait dengan effective organization and time management. Jadi, siswa itu diharap bisa melakukan hal ini via guru atau dosennya, ya. Yang pertama, make students understand the concept of time studying. Jadi, siswa itu harus diberikan pengetahuan tentang konsep belajar, ya. Waktu belajar, sorry. Nah, disitu, maksudnya sini, begini. It's okay to have a game, a song played in a classroom. Jadi, ada waktunya untuk huyon, ada waktunya untuk bermain, ya. Ada waktunya untuk belajar, ya. Jadi, harus ditekankan kepada siswanya terkait time of studying. Yang kedua, help them to make the good use of time at home and learning center of studying. So, that's why sometimes teachers and lecturers like to give you all homework, ya. Jadi, apapun yang sudah dipelajari sebelumnya, itu bisa diulang di rumah. Karena kadang-kadang ketika belajar di kelas, itu waktunya kurang. Makanya kami, dosen, guru, itu memberikan tugas tambahan untuk dilakukan di rumah, sehingga apapun yang dipelajari bisa melekat, ya. Kemudian, help them prioritize the study, activities, and others. It's actually like kind of motivation where the lecturers or the teachers give you a kind of wise word how important it is for your study, ya. 4. Help them to create a timetable for studying. Ya, ini kadang bentuk motivasinya kembali ke wise words, ya. Kata-kata yang memotivasi, ya. Jadi, siswa itu harus memiliki timetable, apa sih, jadwal, ya. Jadwal dalam belajar, ya. Sehingga tidak hanya di support di kelas saja, ya, proses belajar-mengajar itu. Namun juga, kalian bisa belajar di rumah dengan mengikuti timetable yang kalian set sendiri. Ya, and that's all for today's explanation. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.